selamat menikmati dari transplanter Nah, untuk tipanya sendiri ada dari jajar legowo 2 banding 1 Nah, untuk pertama-tama pada sesi pertama kita akan sharing dulu mengenai transmisinya untuk tipe planting ini ya Nah, disini ada gearbox transmisi planting Nah, seperti ini rupa dari gearboxnya Nah, ini merupakan spacer ada beberapa tipu transplanter walking yang spacernya menjadi satu dengan gearbox dan ada juga yang terlepas dari gearbox atau tidak menjadi satu kesatuan Nah, baik kita bongkas saja ya kita lihat apa saja komponen di jalannya Nah, kita lihat dulu ada beberapa mur yang dapat mengunci ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita terlepas jauh dulu ya nanti jangan lupa untuk dilepas kita ketuk dulu pada bagian as nah, as ini nanti juga tersambung kepada planting arm baik, kita ketuk dulu pakai kayu ya nah, seperti ini kita dalam dari transmisi planting arm dari transplanter ya nah, disini ada cover nah, kita bongkar dalamnya ada apa saja teman-teman nah, disini ada extension atau stasioner macam-macam menyebutnya ya teman-teman nah, ini berfungsi untuk memperkencang atau membuat rantai atau change ini tegang atau biasanya petani itu menyebutnya tengkeng atau kenceng lah ya biar tidak kendor agar transmisinya dari kroket ke kroket satunya bisa tersalurkan dengan baik nah, kita bongkar teman-teman nah, disini ada as nah, as ini berfungsi untuk mentransmisikan daya gerak dari kroket menuju ke planting arm begitu teman-teman oke nah, disini terdapat juga bearing dua bearing ini nantinya berfungsi untuk sebagai poros putar di pada casing transmisi nah, disini juga terdapat chain atau rantai untuk meneruskan daya dan disini terdapat sebentar nah, disini juga sebenarnya ada bearing atau juga bisa disebut sebagai cover pada spacer nah, spacer ini nanti akan bersambung kepada gearbox feeding transmission nah, ini ada sprocket teman-teman disini juga ada bearing nah, ini adalah grease untuk sebagai pelumas pada transmisi ini nah, baik kalau gitu kita pasang dahulu oh ya disini juga ada seal seal ini berfungsi untuk menghambat atau dapat mengurangi keluar masuknya grease sehingga grease tidak keluar dan juga dapat menghambat apa setoran dari luar air ataupun lumpur yang bisa masuk sehingga komponen yang ada di dalam tidak akan rusak atau mengalami kerusi atau karat nah, kita terpasang ya untuk sprocket nah, sprocket ini nanti tersambung kepada as pada poros di gearbox feeding nah, disini cover tadi atau wiring tadi sudah kita pasang juga nah, disini ada rantai kita pasang ya nah, disini ada apa namanya cowakan yang berfungsi untuk kunci sepi dimana kunci sepi adalah pasat yang nantinya sebagai pengunci antara sprocket ini kepada satu poros di gearbox feeding nah, cowakan ini kita luruskan dengan arah kode ini cetakan ini dimana cetakan ini sudah dibentuk pabrik ya sebagai penanda arah pemasangan nah, kemudian daya gerak dari sprocket ini nanti diteruskan searah dengan apa change ini kemudian kepada sprocket di poros yang terhubung dengan planting arm nanti nah, kita pasang ya teman-teman nah, disini juga terdapat cowakan untuk sepi pengunci yang ini harus searah dengan kode yang berada di sebelah kanan ini dimana nantinya gearbox transmisi planting yang lainnya juga harus searah nah, ini contohnya teman-teman harus sama-sama mengarah pada kode ini untuk cowatannya nah, yang untuk porosnya mengarah kepada kode yang ada di sebelah kiri ini nah, ini ada yang kiri ada yang kanan teman-teman nah jadi kinerjanya seperti itu daya gerak dari poros feeding menuju roket ini diteruskan oleh rantai searah dan juga diteruskan kepada roket yang berada di poros planting arm nah, selanjutnya juga ada ini tadi tension atau stasioner atau plat pengencang nah, sebelumnya kita kencangkan ini dulu kita masukkan poros ini dulu oke, bagus kalau sudah searah bisa kita pasang teman-teman nah, seperti itu nah, seperti itu kita pasang tinggal kita tutup dengan covernya ngomong-ngomong untuk bahan dari gearbox ini terbuat dari aluminium casting dimana kita harus hati-hati teman-teman agar tidak sampai mengalami retak atau pecah karena ini tidak bisa dilakukan pengelasan namun aluminium casting itu pembuatannya harus dicetak atau dicot nah, disini juga ada packing kertas atau juga shield yang seperti kertas ini fungsinya juga sama dengan shield yang berada di poros tadi sebagai penghambat kotoran masuk seperti lumpur dan air untuk pemasangannya kita pastikan pada sambungan ini sambungan seperti ini kita pasang serapat mungkin ya agar dia tidak termasukan kotoran dari luar oke, untuk transisinya selesai nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengenalan sharing mengenai planting arm nah, kita lihat dulu fisiologi dari luar disini seperti apa disini ada terdapat balancer nah, balancer inilah yang nantinya akan tersambung dengan poros tadi poros yang ada di transmisi tadi nah, kemudian untuk yang belakang ini akan tersambung pada poros yang berada di belakangnya nah, disini ada yang belakang berbentuk kotak ya, tidak bulat nah, ini fungsinya untuk mengatur jarak jarak berat dari planting arm oke nah, langsung kita bongkar saja ya apa saja sih komponennya baik oke, kita bongkar perlahan nah, disini kita harus rapat-rapat mengingat ya teman-teman mengingat di dalam nanti ada kejutannya apakah itu mari kita bongkar oke perlahan ada berapa sekitar ada 5 baut disini baut nah, cara membongkarnya kita harus perlahan-perlahan jangan sampai baut ini langsung terlepas agar tidak mengalami kerusakan nah, begitu juga dengan ini ini juga terbuat dari aluminium casting sama juga pembuatannya dengan cara dicor jadi, kita harus hati-hati jangan sampai rusak nah, apabila rusak bukannya kita memperbaiki namun kita harus beli yang baru oke oke nah ternyata di dalamnya ada sebuah pair ya teman-teman ada sebuah pair nah kita bahas covernya dulu cover ini terbuat dari plastik nah, disini ada penutup cover sebagai nanti apabila disini pelumas atau gris nah, ini pelumasnya sendiri sama halnya dengan gearbox planting ya teman-teman menggunakan gris atau oligentar apa kan ini namanya saya jelaskan ya nah di bagian depan ini terdapat garbu penanam ini fungsinya untuk mengambil jubit pada tray ini juga disebut sebagai printing fog nah disini terdapat sirklip untuk pengunci kemudian disini juga ada pasak untuk pengunci ini kita pengunci yang dulu nah ini pasaknya kita keluarkan dengan cara dipukul pelan saja pakai obeng insya Allah bisa nah nah pasak ini fungsinya adalah untuk menahan ini ini disebut sebagai lengan pengungkit atau juga sebagai sambungan kem nah disini bentuknya seperti ini karena nantinya akan tersambung pada kem nah kemnya terdapat pada ini kemnya nah seperti cowokan seperti jembel ayam kemnya tersambung pada balancing atau poros disini ada baut ada baut teman-teman bautnya seperti ini jadi nantinya agar pada sampingnya dapat dimasukin oleh lengan pengungkit nah ini ada tempat sebagai circlip nah disini juga terdapat kemur kemur penahan baut nah apakah ini ini merupakan as pendorong bibit jadi selain di ambil oleh darpu nanti apabila sudah berada di bawah akan terdorong oleh as ini nah as ini jangan sampai baret agar kotoran yang berada pada luar tidak sampai masuk ke dalam nah disini ada ulir nah disini juga ada lubang sebagai circlip nah pada ujung planting disini terdapat seal sebagai penahan atau penghambat masuknya kotoran dari luar maupun grease dari dalam yang akan keluar begitu teman-teman kita pasang saja dahulu bagaimana kinerjanya nanti akan saya jelaskan nah ini kita pasang asnya asnya pastikan searah dengan dudukan garpu penanan begini teman-teman oke nah pertama kita pasang mur di beberapa planting arm pada merek berbeda biasanya ada busing busing plastik sebagai penahan ataupun spacer nah setelah mur kita pasang ini baut nah selanjutnya kita pasang sirklipnya sirklipnya jangan sampai yang kepanjangan nanti nanti bisa mentok apa ruangan ini atau cetakan ini jadi nanti apabila mentok tidak bisa tidak bisa kebawah nanti akan tertahan seperti ini begitu kita pasang dari belakang bisa nah kita pasang begini oke selanjutnya kita pasang lengan pengujut ini nah cara kerjanya adalah apabila balancer ini berputar nanti yang seperti jengger ayam ini akan mengungkit lengan pengungkit seperti ini nanti ketika ada cowokan dia akan turun ini bisa naik ya teman-teman nah nanti yang menurunkan adalah fair sebagai pendorong atau perilis asini kebawah jangan lupa untuk memasang pasak atau pengungkit ini jadi cara kerjanya seperti ini apabila camp itu membentur lengan pengungkit lengan pengungkit akan naik nah ketika sudah tidak terbentur nanti akan dirilis oleh fair dimana fairnya akan tertahan pada cover nah kita pasang pasaknya seperti itu kita lalu juga boleh hati-hati sedikit oke kita pasang karena kita tidak kunci kita ketang hati-hati jangan sampai mur ini besar nah seperti ini nah ini contohnya oke kita naik untuk kita jorong nah release gitu teman-teman ya kita pasang bar-nya oke kita pasang ininya aja dulu sebagai penahan nantinya oke obeng atau ini juga bisa pakai kunci 8 pastikan ini rapat nah begitu juga dengan garpu ini teman-teman terbuat dari stainless casting ini dicetak jadi hati-hati apabila ini terbentur oleh sesuatu benda yang keras pada lahan nanti bisa bengkok dan tidak bisa dilakukan perbaikan harus membeli dengan yang baru oke oke nah kita pasang bar-nya kita pasang mur bismillah nah kita pasang dari belakang keruti saya dulu nah kemudian depan nah sudah terpasang dengan baik kita pastikan ini benar-benar rapat ya teman-teman disini saya lupa sebenarnya disini sebelum cover terdapat juga kertas packing sebagai penghambat keluar masuknya kotoran ataupun grease namun karena disini termasuk komponen yang sudah kuah sehingga kertas packingnya juga tidak ada usahakan nanti apabila teman-teman memiliki planting arm diusahakan beli kertas packing agar tidak mengalami kerusakan pada dalamnya nah kita tes apakah dapat peterga apabila kita putar balancer disini poros pendorong bibit nanti akan naik kemudian akan rilis oleh kita lihat nanti akan ada suara nah cetak seperti itu teman-teman kita coba lagi nah berarti planting arm ini sudah bekerja dengan baik nah kenapakah tadi proget harus searah karena hal tersebut akan menginginkan arah dari planting arm apabila keduanya searahnya sama nanti planting arm nya harus sama tidak boleh yang mengarah ke depan atau ke belakang ada yang ke atas ada yang ke bawah tidak boleh karena hal tersebut akan mempengaruhi proses penanaman jadi nanti akan ada yang sudah menanam ada yang tidak nanti akan beda-beda seperti itu nah mungkin seperti itu saja penjelasan atau sharing dari saya terima kasih salam dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati